Tuan Muda Balai melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini tidak diragukan lagi adalah penciptaan Rune Guru Prasasti tingkat ilahi yang legendaris. Dia tidak mungkin berada di tingkat ilahi. Mustahil, dia hanya berada di tingkat bawaan dan kekuatan jiwanya berada di tingkat abadi surga. Bagaimana dia bisa membuat Rune dengan pikiran? Tuan Muda Balai sangat ketakutan. Dia tidak bisa menjelaskan hal ini sama sekali. Bukan hanya Tuan Muda Balai, bahkan Tuan Gui Gu pun tidak bisa menjelaskannya. Tetua Su, beritahu kami yang sebenarnya. Apakah Winsado adalah master prasasti tingkat ilahi? Kekuatan supernatural yang dia gunakan barusan, apakah itu Rune Witadot? Jiang Yuya memandang Susuan dan bertanya dengan tergesa-gesa. Susuan, yang kaget dan gembira, mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Ya Tuhan, Winsado adalah master prasasti tingkat ilahi. Kata Motianhan kaget saat melihat Susuan mengangguk. Ilahi, master prasasti tingkat ilahi. Cu Siao Yao benar-benar tercengang. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Berdengung. Jauh di atas langit, dinding energi yang besar dan menakutkan mengguncang kehampaan. Pemandangan itu spektakuler dan berdampak secara visual. Bisakah perpaduan Tiga Rune kuat menahan 33 Rune milik Tuan Balai Muda? Pada saat ini, semua orang menahan nafas dan memandang ke langit dengan ketakutan dan antisipasi. Jika kamu bisa mematahkan kekuatanku, kamu menang. Feng Wuchen berkata dengan bangga. Aura mengerikan tersapu. Dia sangat yakin dengan kekuatan ketiga Rune miliknya. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, ekspresi Jiang Yuya dan yang lainnya berubah. B. Asteris Jingan. Kaisar surgawi abadi sangat marah. Wajahnya sangat gelap hingga tampak seperti akan meneteskan air. Jangan meremehkanku. Tuan Muda Balai berteriak dengan marah. Penghinaan Feng Wuchen merupakan penghinaan terhadap Tuan Muda Balai. Tuan Muda Balai mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan jiwanya. 33 Rune meningkat lagi. Boom-boom-boom. Berdengung. Di bawah tatapan ngeri semua orang, 33 Rune Tuan Muda Balai menghantam dinding energi emas hampir pada saat yang bersamaan. Serangkaian ledakan mengguncang langit dan bumi. Retakan hitam besar muncul di kehampaan. Sepertinya kekosongan itu akan runtuh kapan saja. Mau tidak mau ada yang mengatakan bahwa kekuatan 33 Rune itu sangat kuat. Bahkan tanpa perpaduan energi, kekuatan Rune saja sudah sangat menakutkan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah bahkan dengan 33 tanda jimat yang menakutkan dari Tuan Muda Balai, dia sebenarnya tidak mampu menembus dinding energi Feng Wuchen. Dia bahkan tidak mampu menggoyahkannya sedikitpun. Ini tidak mungkin. Melihat dinding energi Feng Wuchen tidak rusak sama sekali, Tuan Muda Istana tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut dan ketakutan. 33 Rune Tingkat Surgawi Abadi tidak dapat mematahkan tiga Rune Winsado. Yang Song Ching sangat terkejut, dan ekspresinya kosong seperti ayam kayu. Aku tidak percaya, kata Jiang Yuya dengan bingung. Dia sangat terkejut. Tuan Feng terlalu kuat. Ini pastilah ranah Master Prasasti Ilahi. Susuan berteriak penuh semangat di dalam hatinya. 33 Pola Jimat Tuan Muda Balai sebenarnya tidak mampu menggoyahkan tiga Pola Jimat Feng Ying. Ini, bukankah ini terlalu kuat? Seberapa menakutkan kekuatan jiwa KCKG? Alam apakah KCKG itu? Mustahil bagi seorang kultifator kelas surgawi untuk menahan 33 Pola Jimat Tuan Balai Muda. Delapan Kaisar Langit Agung dan semua orang yang hadir sekali lagi dikejutkan oleh Tanda Rune Feng Wuchen yang kuat. Pada saat ini, banyak Master Prasasti merasa bahwa Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada iblis. 33 Pola Jimat memang lumayan, tapi sayang masih belum bisa menembus kekuatanku. Sayang sekali, Feng Wuchen mencibir saat ekspresi bangga perlahan muncul di wajahnya. Dalam konfrontasi tanda Rune, Feng Wuchen tidak diragukan lagi menghancurkan Tuan Muda Balai. Kekuatan jiwa Feng Wuchen sangat mendominasi, dan Rune yang dia sempurnakan jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Balai. Apakah kamu memiliki Rune yang lebih kuat? Feng Wuchen mencibir sambil bertanya. Saat dia berbicara, kekuatan jiwanya telah berkumpul di telapak tangannya, membawa aura penghinaan terhadap dunia. 33 Rune tingkat surgawi abadi sudah menjadi jurus terkuat Tuan Balai Muda, dan tidak ada Rune yang lebih kuat. Bahkan gerakan terkuat pun tidak mampu menggoyahkan Feng Wuchen sedikitpun. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya alam Feng Wuchen sebagai Master Prasasti. Feng Wuchen adalah eksistensi yang dijunjung oleh Tuan Muda Balai. Tuan Muda Balai sepertinya tidak mendengar kata-kata Feng Wuchen karena dia masih terkejut dan takut. Jika tidak, maka aku tidak akan menahan diri. Feng Wuchen mencibir sambil melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang terkumpul di telapak tangannya melesat keluar. Sambil berpikir, Feng Wuchen membalik telapak tangannya, dan ratusan Rune tingkat surgawi abadi langsung terkondensasi di langit. Berdengung. Energi mengerikan menyebar pada saat bersamaan, mengguncang kehampaan. Aura yang menggemparkan bumi membuat semua orang ketakutan. Ledakan. Melihat pemandangan yang spektakuler dan berdampak secara visual, seluruh tempat itu meledak. Waktu seolah berhenti, semua orang tercengang ketika mereka melihat ke langit dengan ketakutan. Seolah-olah seseorang telah merapal mantra imobilisasi tubuh pada mereka, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Delapan Kaisar Surgawi, petinggi asosiasi Master Prasasti, Susuan, dan para ahli dari berbagai faksi semuanya tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Alun-alun sunyi senyap itu tiba-tiba menjadi gempar. Memadatkan seratus Rune dalam sekejap. Memadatkan seratus Rune tingkat keabadian Surgawi dalam sekejap. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Itu pasti palsu. Aku tidak percaya Winsado bisa menyempurnakan seratus Rune tingkat Dewa Surgawi dalam sekejap. Tidak mungkin. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Pemandangan itu terlalu ajaib dan spektakuler, dan mereka merasa itu tidak nyata. Namun, seratus Rune itu nyata. Tuan Muda Balai, yang berada di tingkat Dewa Surgawi, hanya dapat menyempurnakan 33 Rune pada saat yang bersamaan. Namun, Feng Wuchen dapat menyempurnakan seratus Rune tingkat Surgawi abadi dalam sekejap. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Lebih dari seratus Rune menakutkan berubah menjadi energi dan ditembakkan, langsung menuju Tuan Muda Balai yang ketakutan di kejauhan. Suara ledakan mengguncang jiwa seseorang, dan kekuatan Rune yang menakutkan menyebabkan seseorang merasa takut. Bayangan angin adalah master prasasti ilahi. Melihat seratus energi mengerikan yang melesat ke arahnya, Tuan Muda Balai tersentak saat bangun. Namun, sayang sekali dia tidak memiliki kekuatan jiwa untuk melawan. Bum-bum-bum. Puff-puff-puff. Di bawah tatapan ngeri dari kerumunan, Rune yang menakutkan membombardir Tuan Muda Balai dengan hirup pikuk. Ledakannya tak henti-hentinya, dan Tuan Muda Balai terus-menerus menyemburkan darah. Setelah menahan kekuatan lebih dari seratus Rune, Tuan Muda Balai terluka parah dan jatuh dari langit. Tubuh jiwanya juga terluka parah. Untungnya, Tuan Muda Balai adalah ahli dewa surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahannya. Tidak ada yang berani membayangkan perasaan lebih dari seratus Rune menakutkan yang membombardir tubuh seseorang. Bayangan angin. Wajah Kaisar Langit Abadi berubah menjadi mengerikan. Pembuluh darahnya menonjol, dan dia sangat marah. Bayangan angin menang. Juara kompetisi master prasasti, Penatua Diakon mengumumkan dengan lantang. Ketakutan, keterkejutan, dan kegembiraan semuanya terlihat di wajahnya. Kompetisi master prasasti sudah berakhir. Win Sado, serahkan dirimu. Kaisar Surgawi Abadi berkata dengan dingin sambil menatap dingin ke arah Feng Wuchen. 1302. Bagaimana lukamu? Kaisar Surgawi Abadi melambaikan tangannya, dan Tuan Muda Balai yang terluka parah melayang. Tuan Muda Balai menggelengkan kepalanya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku baik-baik saja, hanya saja jiwaku terluka. Kembali dan pulihkan, kata Kaisar Langit Abadi. Tuan Muda Balai memandang Feng Wuchen dengan ketakutan sebelum melangkah mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan obat mujarab untuk menyembuhkan lukanya. Desir, desir, desir. Begitu Kaisar Surgawi Abadi mengatakan itu, sekelompok besar ahli muncul di langit di atas asosiasi prasasti. Aura mereka yang mengesankan menyelimuti seluruh asosiasi. Ada lusinan Dewa Surgawi dan ratusan Raja Surgawi. Ahli alam Dewa Surgawi. Mereka adalah ahli dari lima kekuatan besar di bawah kuil abadi. Ini, apa yang terjadi? Apakah delapan Kaisar Langit akan berurusan dengan asosiasi prasasti? Atau apakah mereka akan membalas dendam pada Tuan Muda Balai? Apa yang Kaisar Surgawi Abadi coba lakukan? Semua orang di asosiasi itu ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semuanya, tidak perlu panik. Saya di sini hanya untuk satu orang. Kaisar Surgawi Abadi memandang semua orang dan berkata. Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan bingung. Kaisar Surgawi Abadi memandang Feng Wuchen dengan dingin dan berkata. Bayangan angin, saya telah mengumumkan kepada asosiasi prasasti bahwa Anda tidak akan dapat melarikan diri. Terimalah kematian Anda dengan patuh. Kaisar Langit Abadi, apa maksudnya ini? Apakah menurut Anda patuh itu tidak ada? Jiang Yuya bertanya dengan ekspresi jelek. Desir, desir. Kaisar Surgawi dan Dewa Surgawi dari asosiasi prasasti muncul pada saat yang bersamaan. Jika terjadi pertempuran, mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mundur. Presiden Jiang, sejujurnya, saya di sini hari ini untuk membunuh Win Sado. Kaisar Surgawi Abadi memandang Jiang Yuya dan berkata. Bunuh bayangan angin. Jiang Yuya tercengang. Mata tuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Feng Wuchen di langit. Wajah lama yang Song Ching dipenuhi dengan keterkejutan. Delapan Kaisar Langit ingin membunuh Win Sado. Huff, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati hari ini. Liu Uya menatap Feng Wuchen dengan tajam. Delapan Kaisar Langit Agung ingin membunuh Feng Wuchen, tidak diragukan lagi ini sangat memuaskan Liu Uya. Kaisar Kematian Surgawi kemudian berkata, Ketua Persekutuan Jiang, kamu mungkin tidak tahu identitas Win Sado. Dia adalah pembunuh pavilion bayangan langit di alam roh, seorang pengkhianat. Kami di sini atas perintah Tetua Agung dari Aula Surgawi untuk membunuhnya. Saya harap Ketua Persekutuan Jiang tidak akan menghentikan kita. Jika tidak, tidak ada yang akan mampu menanggung akibat dari kemarahan Tetua Agung. Penatua Agung dari Kuil Surgawi. Kata-kata Kaisar Kematian Surgawi membuat takut semua orang yang hadir. Ekspresi Jiang Yuya dan ketiga Tetua sedikit berubah. Kediaman Guru Surgawi di wilayah roh telah mengkhianati kediaman Guru Surgawi. Susuan pantas mati, tetapi melihat bahwa Anda dan Susuan adalah teman baik. Saya akan memberi Anda wajah hari ini dan tidak mempersulit Susuan. Ahli Prasasti Surga Dunia masih membutuhkan persatuan Master Prasasti untuk memimpin mereka. Apakah Anda mengerti maksud saya, pemimpin Persekutuan Jiang? Jiang Yuya melirik Susuan dan tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Jiang Yuya menebak bahwa alasan Susuan tidak memberitahu mereka tentang Feng Wuchen adalah karena dia tidak ingin melibatkan Persekutuan Master Prasasti. Pemimpin Persekutuan Jiang, jangan ikut campur, jangan sampai Persekutuan Master Prasasti terlibat. Delapan Kaisar Langit Agung bertekad untuk membunuh Win Sado. Susuan mentransmisikan suaranya dengan wajah serius. Penatua Su, apa yang terjadi? Siapakah bayangan angin? Jiang Yuya mengirimkan suaranya. Siapapun dapat melihat bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang kuat. Ceritanya panjang, akan kuceritakan padamu nanti. Susuan mengirimkan suaranya. Win Sado, apakah kamu akan mati atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Kaisar Surgawi Keabadian memandang Feng Wuchen dengan dingin dan bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahunya dan mencibir tanpa rasa takut. Kaisar Keabadian Surgawi, saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk membunuh saya. Apakah begitu? Saya ingin melihat siapa yang mencari kematian untuk menyelamatkan Anda. Kaisar Keabadian Surgawi mencibir. Dengan yang terhormat dalam kegelapan, bahkan jika Long Nitian datang, Kaisar Keabadian Surgawi tidak akan takut. Saat dia berbicara, Kaisar Keabadian Surgawi tiba-tiba melonjak ke langit dan menyerang Feng Wuchen dengan aura pembunuh. Desir. Sesosok melintas dan muncul di depan Feng Wuchen. Itu adalah pembunuh Tian Kui. Bayangan angin, lari. Pembunuh Tian Kui berteriak dengan suara rendah saat dia mengaktifkan kekuatan asal surganya dengan sekuat tenaga. Energi yang sangat menakutkan meledak dan membubung ke langit, mengguncang Kaisar Surgawi. Pembunuh Tian Kui. Ekspresi Jiang Yuya dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat Tian Kui Asasin. Aku akan menghentikannya. Kamu lari. Pembunuh Tian Kui menatap Kaisar Keabadian Surgawi dengan tatapan serius dan ganas. Tian Kui Asasin, kamu mendekati kematian. Kaisar Surgawi Keabadian berkata dengan kejam. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Tian Kui Asasin. Bahkan Ying Hun tidak bisa mengalahkan Kaisar Surgawi Keabadian, apalagi pembunuh Tian Kui. Ledakan. Off. Suara Tian Kui Asasin baru saja memudar ketika terjadi ledakan tiba-tiba. Pembunuh Tian Kui memuntahkan seteguk darah segar, sosoknya terbang seperti bola meriam. Tian Kui. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis, dan dia buru-buru pergi. Tian Kui Asasin, kamu masih ingin menghentikan Kaisar Surgawi ini dengan sedikit kemampuanmu. Kaisar Surgawi Keabadian berkata dengan nada menghina. Kecepatan Kaisar Surgawi Keabadian sangat menakutkan. Pembunuh Tian Kui tidak bisa bereaksi sama sekali. Kaisar Keabadian Surgawi bergerak, melukai seorang pembunuh yang ukurannya beberapa kali lipat dari pembunuh Tian Kui dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat menakutkan. Desir. 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 Kaisar Kaisar Kematian Surgawi dan yang lainnya bergegas satu demi satu, menutup semua rute pelarian Feng Wuchen. Tian Kui, apa kabarmu? Feng Wuchen bertanya dengan cemas dan buru-buru memberi Tian Kui Asasin pil obat untuk ditelan. Namun, pil samsara roh darah yang saat ini sedang disempurnakan Feng Wuchen sama sekali tidak berguna melawan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Win Sado, lari cepat. Tidak perlu peduli padaku. Pembunuh Tian Kui dengan paksa menahan luka beratnya dan berkata. Sambil berpikir, Feng Wuchen memadatkan sebuah rune dan segera mengetukkannya ke tubuh Tian Kui Asasin. Pembunuh Tian Kui benar-benar menghilang ke udara. Rune gaib, Jiang Yuya dan ahli prasasti pembangkit tenaga listrik lainnya sangat terkejut. Tuan muda balai berkata dengan ngeri, Win Sado sebenarnya mengetahui rune tembus pandang yang hilang. Oh, benar-benar sebuah rune mistis, untuk benar-benar bisa menyembunyikan Tian Kui Asasin. Bahkan auranya pun tidak dapat dirasakan. Pemusnahan Kaisar Surgawi berkata dengan terkejut. Win Sado, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kaisar Langit Asura berkata dengan sinis. Kekuatan mengerikan meletus. Kaisar Surgawi Asura secara langsung memasang pesona besar yang menutupi seluruh asosiasi prasasti. Teleportasimu tidak bisa lepas dari pesona Kaisar Surgawi ini. Kaisar Langit Asura berkata sambil tersenyum dingin. Long Nityan masih belum menunjukkan dirinya. Mungkinkah dia menunggu Win Sado berada dalam bahaya paling besar sebelum bergerak? Kaisar Surgawi abadi mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Berpikir sampai di sini, mata Kaisar Langit abadi menyipit dan dia menembak sekali lagi. Feng Wuchen dengan panik mendesak kekuatan jiwanya. Dengan pikiran, hamparan besar rune yang padat dan mengerikan terkondensasi di langit. Mereka datang satu demi satu, jumlah mereka bertambah dengan kecepatan yang mengerikan. Puluhan ribu rune yang mengerikan benar-benar muncul dengan sebuah pikiran. Hai! Melihat pemandangan yang sangat spektakuler ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 1303 Berdengung Berdengung Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan Dao Surgawi dan tubuh tertinggi tahap ketiga, dan aura begelombang meledak. Aura Feng Wuchen langsung menerobos ke puncak alam Raja Surga tahap akhir. Kekuatan Dao Surgawi sangat mendominasi. Alam Raja Surga tahap akhir. Feng Ying sebenarnya memiliki kekuatan dewa. Siapa sebenarnya dia? Dia memadatkan lebih dari 10 ribu rune dalam sekejap. Mengaktifkan kekuatan dewa sebenarnya meningkatkan aura Feng Ying ke puncak alam Raja Surga tahap akhir. Kekuatan rune meningkat dengan cepat. Ini terlalu mengerikan. Feng Ying itu monster, kan? Di usia yang begitu muda, dia telah melampaui ranah Master Prasasti Tuan Muda Balai. Pada saat yang sama, budidayanya juga berada di alam Raja Surga tahap akhir. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang mendominasi, kerumunan sekali lagi bergejolak. Mereka semua sangat terkejut. Puluhan ribu rune Heaven Immortal Grade yang menakutkan muncul di langit. Saat Feng Wuchen menyuntikkan kekuatan Dao Surgawi, Aura yang menyebar sangat menakutkan. Kekuatan mengerikan itu jauh melebihi tiga rune yang sebelumnya telah disempurnakan Feng Wuchen. Bagaimanapun, kekuatan rune itu seperti langit dan bumi. Melihat banyaknya rune, Kaisar Langit Abadi tercengang. Dia memadatkan lebih dari 10 ribu rune Heaven Immortal Grade dalam sekejap. Semua orang menatap ke langit dengan ngeri. Jiang Yuya, Su Suan, dan Master Prasasti Kuat lainnya semuanya sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu ajaib dan menakutkan sebelumnya. Ilahi, tingkat ilahi. Prasasti dengan sebuah pemikiran. Wajah Tuan Muda Ola itu dipenuhi dengan teror dan keterkejutan. Baru sekarang dia menyadari betapa besarnya kesenjangan yang ada antara dia dan Feng Wuchen dalam hal Master Prasasti. Ini sungguh tidak sederhana. Ini pertama kalinya saya melihat metode yang begitu mengerikan. Wajah Kaisar Bunga Matahari Surgawi dipenuhi keheranan. Memadatkan lebih dari 10 ribu rune dalam sekejap mata. Bahkan trik sulap pun tidak akan secepat itu, kan? Gudi berkata dengan bingung. Dia sebenarnya merasakan gelombang ketakutan terhadap Feng Wuchen di dalam hatinya. Anak ini sungguh menakutkan. Kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Jika dia melangkah ke alam Kaisar Surgawi, saya khawatir kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kaisar Langit Asura berkata dengan murung. Semakin menakutkan kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen, semakin kuat niat membunuh Kaisar Langit Asura terhadap Feng Wuchen. Berbagai Kaisar Langit semuanya terkejut. Bahkan Yang Mulia dan Tuan Gui Gu yang bersembunyi di kegelapan pasti baru pertama kali melihat pemandangan yang begitu spektakuler dan ajaib. Huff, Winsado, apa menurutmu kamu bisa menghadapi Kaisar ini hanya dengan rune ini? Apakah kamu tidak meremehkan kekuatan Kaisar ini? Anda hanyalah Raja Langit tahap akhir. Setelah pulih dari keterkejutannya, Kaisar Langit Abadi mencibir. Bahkan jika ada seratus ribu rune, Kaisar Surgawi Abadi tidak akan takut, apalagi sepuluh ribu rune. Perbedaan kekuatan antara alam Raja Langit dan alam Kaisar Surgawi sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh sepuluh ribu rune tingkat surga abadi. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Kamu tidak perlu mengingatkanku, aku tahu kamu berada di alam Kaisar Surgawi. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyuman berbahaya. Kaisar Surgawi Abadi sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Jangan berani-berani mengambil apa yang kamu inginkan. Kaisar Surgawi Abadi berteriak dengan marah saat dia melesat seperti sambaran petir. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan lebih dari seribu rune ditembakkan ke arah Kaisar Surgawi Abadi. Perlindungan esensi surga, Kaisar Surgawi Abadi menghentikan langkahnya dan membentuk perisai energi. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan riak energi yang mengerikan menyapu seluruh area. Pikiran Feng Wuchen bergerak, dan lebih dari sepuluh ribu rune meledak dengan cahaya keemasan yang menyelaukan pada saat yang bersamaan. Seperti sepuluh ribu meteor emas, mereka melesat ke segala arah dengan kekuatan yang mengerikan. Karena aku tidak bisa pergi, aku harus mencari beberapa orang untuk mati bersamaku, kan? Feng Wuchen mencibir. Target Feng Wuchen adalah para ahli dari kuil abadi dan para ahli dari lima negara adidaya. Tidak baik, menghindari. Ekspresi dewa surga berubah drastis saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Energi emas yang padat keluar, dan masing-masing mengandung kekuatan yang menakutkan. Banyak raja surga yang ketakutan. Win Shadow, menurutmu kita tidak ada. Spirit Tirk berkata dengan dingin sambil mengaktifkan kekuatannya yang menakutkan, berniat untuk menghancurkan rune Feng Wuchen. Feng Wuchen menatap Spirit Tirk dengan dingin dan berkata, Sejujurnya, menurutku kamu tidak ada. Begitu dia selesai berbicara, 10 ribu tanda jimat menakutkan yang ditembakkan tiba-tiba menghilang ke udara dengan satu pikiran. Apa? Ekspresi delapan Heaven Tirk berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Jiang Yuya dan yang lainnya berseru serempak. Lebih dari 10 ribu rune menghilang begitu saja. Pemandangan misterius dan aneh ini benar-benar di luar pemahaman semua orang, dan memberikan pukulan tanpa ampun pada jiwa mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Ah! Detik berikutnya, serangkaian ledakan bergema di kehampaan yang tenang. Raja Surgawi memuntahkan seteguk darah. Raja Surgawi yang lebih lemah terbunuh di tempat. Bahkan Dewa Surgawi tahap awal pun memuntahkan seteguk darah saat menghadapi serangan rune yang menakutkan. Gelombang besar energi menakutkan muncul, mengguncang Heaven Tirk dan asosiasi prasasti sekali lagi. Dalam sekejap mata, Raja Langit dari Kuil Abadi dan Negara Adidaya mereka menderita banyak korban. Selain Dewa Langit yang kuat, ratusan Raja Langit dikalahkan. Meneguk. Cara Feng Wuchen yang menakutkan sangat menakutkan. Dia membunuh ratusan Raja Surga sendirian di depan delapan Raja Surga. Terlalu, terlalu menakutkan. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang Master Prasasti. Membentuk 10 ribu rune dalam sekejap sungguh tidak terbayangkan. Win Shadow lebih menakutkan dari iblis. Siapa dia? Alun-alun asosiasi prasasti sekali lagi diserang oleh rasa takut. Bayangan angin. Wajah Immortal Heaven Tirk sangat ganas. Dia mengertakkan gigi, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Dia meraung dan menyerang Feng Wuchen lagi. Bayangan angin. Hati-hati. Suara cemas dan khawatir Ming Yue terdengar. Tuan Feng, hati-hati. Su Suan juga mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkannya. Wajahnya penuh ketakutan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Feng Wuchen sangat serius. Dia segera mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri segel naga emas. Feng Wuchen berteriak, perjalanan luar angkasa. Asosiasi prasasti disegel oleh persona, dan tidak mungkin dia bisa berteleportasi keluar. Feng Wuchen hanya bisa menggunakan perjalanan luar angkasa untuk melarikan diri. Kamu ingin lari? Tidak begitu mudah. The Immortal Heaven Tirk meraung. Dia mengaktifkan kekuatannya, dan kecepatannya langsung berlipat ganda. Oh tidak, sudah terlambat. Merasakan kecepatan menakutkan dari Immortal Heaven Tirk, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Bayangan angin. Mati. The Immortal Heaven Tirk mencapai Feng Wuchen dalam sekejap mata, dan telapak tangannya mengarah ke arahnya. Serangan telapak tangan The Immortal Heaven Tirk sangat menakutkan. Itu pasti bisa membunuh Feng Wuchen secara instan dan mengubahnya menjadi abu. Desir. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan bertemu dengan serangan telapak tangan Immortal Heaven Tirk. Ledakan. Dengeng Dengungan. 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 Dengungan marah sekaligus bersyukur karena Kaisar Api Es berani menyerang delapan Kaisar Langit. Dia marah karena Kaisar Api Es telah menemui ajalnya. Dia bersyukur karena Kaisar Api Es datang menyelamatkannya. Kaisar Api Es, apakah kamu di sini untuk mati? Kaisar Surgawi Abadi berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan yang menakutkan, dan kekuatan telapak tangannya berlipat ganda. Ledakan. Engah. Kekuatan Kaisar Langit Abadi tiba-tiba meningkat. Ekspresi Kaisar Api Es berubah. Dia memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Hanya satu telapak tangan saja sudah cukup untuk melukai Kaisar Api Es. Kaisar Api Es hanyalah Kaisar Surgawi tahap awal. Dia tidak berdaya melawan Kaisar Surgawi Abadi tahap akhir. Kaisar Api Es. Feng Wuchen terkejut. Tuan Feng. Ayo pergi. Kaisar Api Es menahan lukanya dan berteriak. Kaisar Api Es, kamu. Hati Feng Wuchen membara karena kecemasan saat dia ragu-ragu. Jika Feng Wuchen pergi, Kaisar Api Es pasti akan mati. Tuan Feng. Ayo pergi. Susuan berteriak, seolah dia sedang terbakar. Tidak. Feng Wuchen menolak dengan tegas. Feng Wuchen jelas bukan tipe orang yang rela memorbankan orang lain demi membiarkan dirinya hidup. Dia lebih baik mati. Kaisar Api Es, menurutmu apakah Feng Ying bisa melarikan diri? Kaisar Roh melintas dan berkata dengan dingin. Kaisar Langit Suradan yang lainnya juga melintas dan mengepung Feng Wuchen dan Kaisar Api Es. Keraguan Feng Wuchen menyebabkan dia kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Dengan serangan delapan Kaisar Langit, Feng Wuchen dan Kaisar Api Es tidak punya tempat untuk lari. Kaisar Api Es, kamu tahu kamu akan mati, tapi kamu tetap menyerang. Apakah itu layak? Feng Wuchen bertanya dengan suara rendah. Mendengar ini, Kaisar Api Es berkata dengan tegas, Tuan Feng menyelamatkan hidupku. Hidupku adalah milik Tuan Feng. Jika Tuan Feng dalam masalah, bagaimana aku bisa hanya berdiri dan menonton? Cek cek, pemandangan yang sangat mengharukan. Ning dimencibir. Jangan khawatir, aku akan memastikan kalian semua mati bersama. Ice Flame Emperor, target mereka adalah aku. Kamu tidak harus mati bersamaku. Jika kamu punya kesempatan, segera lari. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Sambil berpikir, dia memadatkan sebuah rune dan memberikannya kepada Kaisar Api Es. Rune gaib, Kaisar Api Es mengerutkan kening. Feng Wuchen berkata dengan serius, dengan kultifasimu, dengan rune ini, bahkan delapan Kaisar Surgawi yang agung pun tidak akan mampu menghentikanmu. Lalu bagaimana dengan Tuan Feng? Kaisar Api Es bertanya. Aku punya keinginanku sendiri, kata Feng Wuchen. Apakah kamu sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu? Kaisar Surgawi abadi berkata dengan dingin. Dia memadatkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya dan meninju dengan keras. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Cetakan telapak tangan yang menakutkan muncul. Itu ganas dan penuh dengan pencegahan. Feng Ying, hati-hati. Ming Yue berkata dengan panik. Tuan Feng, mundurlah, kata Kaisar Api Es sambil mengerutkan kening. Dia sudah siap bertarung sampai mati. Feng Wuchen menatap cetakan telapak tangan yang masuk dan buru-buru menggunakan energi spasialnya. Melihat cetakan telapak tangan yang menakutkan, dia meraih Kaisar Api Es dan menghilang. Saat dia menghilang, cetakan telapak tangannya keluar dari tempat mereka berada. Itu sangat berbahaya. Saat cetakan telapak tangan keluar, Feng Wuchen dan Kaisar Api Es muncul lagi. Gemuruh. Dengeng dengungan. Telapak tangan yang menakutkan menghantam puncak gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan. Dengan suara gemuruh yang keras, puncak gunung itu langsung berubah menjadi abu. Kekuatan yang menakutkan membuat semua orang gemetar ketakutan. Dia benar-benar mengelak. Semua orang terkejut. Teleportasi. Tidak, ini semacam kekuatan misterius, kata Kaisar Langit Abadi dengan terkejut. Kaisar Api Es terkejut. Dia tidak tahu keterampilan apa yang digunakan Feng Wuchen, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Ice Flame Emperor, cepat pergi. Tidak perlu mati bersamaku, Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Tuan Feng, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Saya sudah mengambil keputusan, kata Kaisar Api Es dengan sungguh-sungguh. Dia sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan Feng Wuchen. Kekuatan yang barusan memiliki aura kuno. Sepertinya itu semacam energi spasial, tebak Kaisar Langit kematian. Seharusnya benar. Aura mereka menghilang dalam sekejap. Aku tidak menyangka bocah nakal ini memiliki kekuatan misterius, kata Kaisar Langit pemusnahan. Gudi mencibir, Feng Ying memiliki banyak harta. Sepertinya tebakan penguasa agung benar. Dia mungkin Tuan Muda Dewan Naga yang baru. Ayo serang bersama. Membunuh mereka. Kaisar Roh berteriak dengan dingin dan segera menembak. Saya sangat senang menindas Anda dengan angka. Kaisar Langit Shuro mencibir. Kaisar Langit lainnya semuanya menyerang. Berencana membunuh Feng Wuchen dan Kaisar Api Es dalam satu pukulan. Melihat delapan Kaisar Surgawi menyerang pada saat yang sama, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, Jika saya ingin hidup, saya hanya dapat mengandalkan potret kehidupan mengambang Jalan Surgawi. Potret kehidupan mengambang Jalan Surgawi adalah sesuatu yang diinginkan oleh Yang Mulia Surgawi. Feng Wuchen telah memperoleh potret kehidupan mengambang Jalan Surgawi kedua di makam Surgawi. Berdengung. Kaisar Api Es tidak menahan diri sama sekali saat dia mengaktifkan energi esnya yang menakutkan. Kemanapun udara dingin yang mengerikan itu lewat, kekosongan itu membeku menjadi es. Ice Flame Emperor, terimalah kematianmu dengan patuh. Hanya kematian yang menantimu jika kamu menolak, kata Kaisar Roh dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Api Es berkata dengan dingin, kalau begitu, ayo. Tuan Feng, susuan sangat ketakutan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan delapan Kaisar Langit, jadi dia hanya bisa menonton. Dengan membalikan tangannya, sebuah gambar muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Namun, saat Feng Wuchen hendak berbicara, tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Itu seperti hukuman ilahi, menyebabkan banyak orang merasa ketakutan. Itu di sini, ekspresi Kaisar Langit Abadi berubah. Kaisar Langit Kedelapan, Kaisar Kematian Surgawi dan yang lainnya terkejut. Mereka berhenti di jalurnya dan memandang ke langit pada saat yang bersamaan. Alam Kaisar Langit Kedelapan, siapa ini? Jiang Yuya menatap langit dengan kaget, wajah lamanya dipenuhi ketakutan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada delapan Kaisar Langit. Di alun-alun asosiasi Prasasti, semua orang ketakutan. Mereka semua terguncang oleh tekanan yang mengerikan dan jatuh ke tanah, wajah mereka sepucat kertas. Aura menakutkannya saja sudah cukup untuk mengintimidasi orang banyak. Alam Kaisar Langit Kedelapan sangat menakutkan. Mengaum. Saat tekanan mengerikan turun, auman naga yang menggemparkan bumi terdengar di dunia ini. Aura yang sangat mulia tersapu dengan aura yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Dewa Naga. Mendengar auman naga yang menggemparkan bumi, semua orang terkejut dan ketakutan. Dewa Naga. Kaisar Api Es terkejut. Feng Wuchen juga terkejut. Dewa Naga ada di sini. Dewa Naga, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, muncul lagi di dunia ini. Suara mendesing. Sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah yang mulia dari kuil surgawi yang layak. Yang mulia dari kuil surgawi yang layak. Ekspresi semua orang berubah lagi, menjadi sangat ketakutan. Keberadaan yang mulia sudah cukup untuk membuat banyak penggarap di alam surga gemetar ketakutan. Long King Hun, berhentilah menggertak dan tunjukkan dirimu. Yang mulia berkata dengan dingin, berdiri dengan bangga di kehampaan, agung. 1305. Tekanan mengerikan masih ada, dan auman naga terus berlanjut, seolah-olah tidak akan berhenti sampai semua orang ketakutan setengah mati. Panjang King Hun. Pakar terbaik Dewa Naga, nomor dua setelah yang mulia long nitian dari Dewa Naga. Kaisar surgawi abadi mengerutkan kening, matanya dipenuhi ketakutan. Long King Hun, berhentilah bermain trik. Keluarlah. Yang mulia berteriak dengan dingin, dan aura menakutkan meledak. Yang mulia, apakah Anda takut padaku? Jika itu masalahnya, saya tidak akan keluar dan membiarkan Anda takut untuk sementara waktu. Tawa Long King Hun datang dari kehampaan. Mendengar ini, wajah Yang mulia menjadi muram. Kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kata-kata Long King Hun sangat menjengkelkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua geli, tapi mereka memaksakan diri untuk tidak tertawa. Itu seperti seseorang yang menodongkan pisau ke leher Anda, dan ada seseorang yang menceritakan lelucon kepada Anda. Anda ingin tertawa tetapi tidak berani. Perasaan itu sangat menyakitkan. Mungkin hanya Feng Wuchen yang berani tertawa. Kultivasi Yang mulia dari kuil layak surgawi juga telah mencapai kaisar surgawi tingkat ke-8. Dalam hal kekuatan, Long King Hun jelas lebih unggul. Tubuh fisik klan Dewa Naga sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang biasa saya hanya tidak tahu seberapa kuat Yang mulia, pikir Feng Wuchen sambil menilai Yang mulia. Feng Wuchen tidak tahu banyak tentang Yang mulia, jadi dia tidak berani mengambil kesimpulan. Status dan kekuatan Yang mulia jelas bukan sejak lahir, tetapi dari usahanya sendiri. Sebagai Yang mulia kuil surgawi, kekuatannya jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Selain itu, Yang mulia juga berasal dari ras Dewa dan memiliki kekuatan ilahi. Mengaum Setelah beberapa saat, sejumlah besar auman naga yang menakjubkan tiba-tiba terdengar di langit di atas asosiasi prasasti. Raungan naga bergema di seluruh dunia seolah-olah langit sedang marah. Begitu banyak ahli yang datang. Feng Wuchen terkejut. Tuan Feng, kita telah diselamatkan. Itu adalah Dewa Naga, Ice Flame Emperor berkata dengan penuh semangat, sangat lega. Besar. Dengan bantuan Dewa Naga, Tuan Feng pasti akan baik-baik saja. Susuan juga menghela nafas lega. Meneguk. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam ilahi abadi sangat ketakutan. Di saat yang sama, mereka sangat bersemangat. Raungan naga yang memekatkan telinga tiba-tiba bergema di langit. Ini berarti para Dewa Naga akan segera muncul. Dewa Naga telah menghilang selama bertahun-tahun dan pasti telah memulihkan kekuatan mereka. Tampaknya tidak akan lama lagi para Dewa Naga akan menyerang kuil surgawi. Ini adalah budidaya kaisar langit tingkat ke-8, pembangkit tenaga listrik para Dewa Naga. Banyak ahli dari klan Dewa Naga juga muncul. Apakah para Dewa Naga akan menyerang? Para ahli dari berbagai faksi di alam ilahi abadi sangat bersemangat. Meskipun mereka terintimidasi oleh aura menakutkan, mereka tetap bersemangat. Kemunculan Dewa Naga berarti era baru akan datang. Dewa Naga pasti akan menghancurkan otoritas ras ilahi dan memulihkan kebebasan dan kesetaraan di alam surgawi. Paragon Agung, banyak ahli dari Dewa Naga telah tiba, kaisar surgawi abadi berkata dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Paragon Agung sedikit mengernyit dan berpikir, suatu membawa orang untuk mencari Dewa Naga di alam surgawi, tapi tidak ada kabar sama sekali. Di mana mereka bersembunyi. Tebakan grit Paragon mungkin benar. Winsado mungkin benar-benar Tuan Muda baru para Dewa Naga, suara lama Tuan Guiguh terdengar dan muncul tanpa suara. Paragon Agung memandang ke arah Tuan Guiguh dan berkata, Tuan Guiguh pasti sudah bisa menebaknya. Ya, aura Dewa Naga pasti tidak akan berbohong kepada Pak Tua, jawab Tuan Guiguh lirih. Meskipun Tuan Guiguh hanyalah seorang kaisar langit, itu karena dia menyembunyikan budidayanya. Kita harus tahu bahwa Dewa Naga pernah bertarung dengan Tuan Guiguh di masa lalu. Jika bukan karena kekuatan supernya, dia pasti sudah mati di tangan para Dewa Naga. Tuan Guiguh, Jiang Yuya mengerutkan kening dan menatap Tuan Guiguh. Benda tua ini benar-benar ada di sini, susuan mengerutkan kening dan berpikir. Wilayah Tuan Guiguh semakin lama semakin kuat. Kekuatan jiwa yang melonjak ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator tahap surgawi biasa. Namun dibandingkan dengan Winsado, aku khawatir dia masih sedikit lebih lemah. Pikir yang songcing. Suosh suosh suosh. Ketika auman naga yang mengguncang bumi berangsur-angsur menghilang, sosok-sosok muncul di langit. Mereka semua adalah ahli terbaik dari Dewa Naga. Mereka semua adalah kaisar langit. Gelombang aura menakutkan memenuhi udara, dan hati semua orang hampir melompat keluar dari dada mereka. Dewa Naga memiliki total 20 kaisar langit. Yang terlemah adalah pada tahap awal alam kaisar langit. Yang terkuat adalah pemimpinnya, Long King Hun, yang berada di alam kaisar langit tingkat 8. Formasinya sangat menakutkan. Kekuatan mengerikan itu menyebar dengan liar, mengintimidasi semua orang. Salam, Tuan Muda, Long King Hun dan 20 kaisar langit lainnya berlutut di depan Feng Wu Chen di depan semua orang. Adegan tiba-tiba ini membuat Feng Wu Chen ketakutan. Tuan Muda, kaisar api es terkejut. Matanya membelalak saat dia memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Ming Yue melebarkan matanya yang indah dan berkata dengan tidak percaya, Bayangan angin, dia. Dia adalah Tuan Muda Dewa Naga. Bayangan angin adalah Tuan Muda Dewa Naga. Liu Wuya tercengang dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Bagaimana ini mungkin? Anak ini adalah Tuan Muda Dewa Naga. Yang Song Ching dan yang lainnya terkejut. Penatua Su, kamu, apakah kamu mendengar itu? Win Sado adalah Tuan Muda Dewa Naga. Jiang Yuya bertanya pada Su Suan dengan bingung. Su Suan menganggup dengan sangat terkejut. Su Suan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya kaku. Tuan Muda Dewa Naga, Motian Han dan yang lainnya sudah ketakutan. Jiang Yuya dan Su Suan tidak menyangka Feng Wu Chen menjadi Tuan Muda Dewa Naga. Kalian semua adalah Kaisar Surgawi yang berkuasa. Saya tidak bisa menerimanya. Cepat bangun, kata Feng Wu Chen buru-buru. Busur besar yang tiba-tiba membuat Feng Wu Chen agak bingung harus berbuat apa sejenak. Terima kasih, Tuan Muda, Long King Hun dan yang lainnya berkata dengan hormat. Baru kemudian mereka bangun dan memandang Feng Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya Long King Hun dan yang lainnya melihat Feng Wu Chen. Sejak dia naik ke alam surga, Feng Wu Chen belum pernah melihat orang lain selain Long Nityan, apalagi alam hantu tanpa nama. Tebakan Tuan Gui Gu benar. Anda memang Tuan Muda Dewa Naga. Pantas saja Anda memiliki garis keturunan murni dan mengaktifkan kekuatan ilahi surgawi. Anda juga memiliki aura Dewa Naga tertinggi. Yang mulia berkata dengan dingin. Mendengar itu, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Pantas saja kamu terburu-buru membunuhku. Jangan khawatir, Tuan Muda. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun pada Tuan Muda, saya akan mencabut semua rambut di tubuhnya. Long King Hun berkata dengan hormat. Dia bahkan mengangkat alisnya ke arah Yang Mulia untuk memprovokasi dia. Mendengar itu, wajah Yang Mulia berkedut beberapa kali. Dia sangat marah. Long King Hun, kamu mendekati kematian. Yang Mulia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Aura menakutkan dan niat membunuh meledak pada saat bersamaan. Wajah Long King Hun tiba-tiba menjadi dingin. Matanya memancarkan niat membunuh dan berkata, hari ini, kami berada di sini di bawah perintah. Selain melindungi keselamatan Tuan Muda, kami juga menginginkan kepala Delapan Kaisar Langit. Harap ingat nama domain buku ini, situs web versi seluler 9 Surga Ilahi Kaisar. 1306. Kata-kata Long King Hun yang dingin dan mematikan membuat takut Delapan Kaisar Langit. Delapan Kaisar Langit ketakutan menghadapi Long King Hun. Kalau begitu, mari kita lihat kemampuanmu. Tuan Gui Gu tersenyum tanpa rasa takut. Long King Hun tersenyum dan berkata, saya tidak sekuat Tuan Gui Gu, tapi berurusan dengan yang terhormat bukanlah masalah. Dari kata-kata Long King Hun, orang dapat mengatakan bahwa budidaya Tuan Gui Gu berada di atas miliknya. Tuan Gui Gu mampu mengendalikan Delapan Kaisar Langit, jadi dia secara alami memiliki kekuatan yang kuat. Benar-benar, saya ingin melihat kemampuan Anda. Yang terhormat berkata dengan suara dingin. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Langit tingkat ke Delapan meledak. Dengeng dengungan. Energi mengerikan mengguncang seluruh alam ilahi abadi. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya merasa takut. Penghinaan Long King Hun jelas membuat marah yang terhormat. Energi mengerikan menyebar, dan pegunungan di sekitarnya berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meneguk. Para pembudidaya yang hadir sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah gemetar. Mereka sangat ketakutan. Ledakan. Detik berikutnya, Yang Mulia tiba-tiba melangkah ke udara. Dengan gemuruh yang mengguncang dunia, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Auranya agung dan tak terhentikan. Long Ji, lindungi Tuan Muda. Long King Hun menasihati, dan segera mengaktifkan kekuatan menakutkannya dan menembak. Ledakan. Dengeng dengungan. Eksistensi yang melampaui kecepatan suara bertabrakan dengan keras dalam sekejap mata, dan ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Riak energi yang melonjak menyapu, dan gelombang udara yang merusak itu seperti badai, mengembun menjadi bila angin mengerikan yang melesat keluar. Seluruh alam ilahi abadi bergetar hebat lagi, dan kehampaan berubah menjadi dunia kegelapan dalam sekejap mata. Keduanya segera berpisah setelah kontak, dan keduanya mundur. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Langit tingkat ke-8, kekuatannya terlalu menakutkan. Ice Flame Emperor berkata dengan ngeri, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Kekuatan Long King Hun sangat menakutkan, tapi anak ini sudah bisa bersaing dengan yang terhormat. Kaisar Langit abadi mengerutkan kening, dan ketakutannya terhadap Long King Hun semakin kuat. Yang terhormat, saya tidak lemah, kan? Long King Hun tersenyum dengan tenang. Huh, Anda tidak lebih dari ini, kata yang mulia dengan dingin. Keduanya bentrok sengit, kekuatan mereka sama-sama seimbang. Kalau begitu tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihat apakah kekuatan ilahi timba langitmu lebih kuat dari milikku. Long King Hun mencibir saat kekuatan ilahi timba langitnya dilepaskan. Berdengung. Kekuatan ilahi yang sangat dahsyat menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Cahaya keemasan yang cemerlang membubung ke langit, menerangi dunia yang gelap ini. Energi destruktif sekali lagi menyebabkan Siu Zhe yang tak terhitung jumlahnya merasa takut. Keturunan Dewa Naga memang tidak sederhana. Long King Hun sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa. Seperti yang diharapkan dari jenius tertinggi Dewa Naga, Tuan Gui Gu berpikir dalam hati. Yang mulia mengaktifkan kekuatan ilahi biduknya tanpa menahan diri. Aura yang luas dan begelombang sangat menakutkan. Kekuatan yang mulia memang tidak lemah. Dia hanya sedikit lebih lemah dariku. Long King Hun berkata sambil tersenyum main-main. Mereka berdua adalah kaisar surgawi tingkat delapan dan keduanya memiliki kekuatan ilahi timba langit. Namun, tubuh fisik Long King Hun lebih kuat dari yang mulia. Inilah keuntungannya. Ledakan. Saat kata-katanya jatuh, Long King Hun mengambil inisiatif melancarkan serangan ganas. Dengan suara ledakan, seolah-olah sebuah peluncur dipasang di pantatnya, Long King Hun menembak dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Long King Hun tiba dalam sekejap. Telapak tangannya yang berisi energi kekerasan meledak dengan kejam ke arah yang mulia. Serangannya sangat ganas, bisa dikatakan menggemparkan dunia. Wajah yang mulia masih dingin tanpa rasa takut. Seni abadi. Tangan jiwa yang mendalam. Yang mulia berteriak dengan dingin. Telapak tangannya berubah menjadi merah menyala, dipenuhi energi atribut api yang menakutkan, dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan mereka bertabrakan sekali lagi, dan kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan yang memekakkan telinga bergema, dan itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Riak energi destruktif dari tabrakan itu menyapu sekali lagi. Sangat kuat. Kamu sebenarnya bisa memblokir kekuatanku dengan menggunakan seni abadi. Long King Hun mencibir. Tidak diketahui apakah itu pujian atau ejekan. Wajah yang mulia muram, dagingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Boom. Boom. Berdengung. Dengan itu, Long King Hun menggunakan keunggulan tubuh fisik Dewa Naga yang kuat untuk melancarkan serangan ganas. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi di kehampaan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar tak henti-hentinya. Riak energi yang mengerikan telah menutupi kekosongan alam ilahi abadi. Meneguk. Para penggarap yang menyaksikan pertempuran di Asosiasi Prasasti, termasuk para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam ilahi abadi, tidak merasakan apapun selain ketakutan pada saat ini. Serangan Long King Hun membuat orang merasa tidak berdaya. Daya ledaknya sangat kuat. Dewa Naga memiliki tubuh fisik yang kuat. Dengan budidaya Long King Hun, kekuatan tubuh fisiknya mungkin tidak kalah dengan milikku. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Semakin menakutkan tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat pula tubuh fisiknya. Tangan jiwa yang mendalam Yang Mulia juga mampu melawan serangan intensitas tinggi Long King Hun secara langsung. Dia tidak dirugikan. Ledakan. Dalam pertarungan tangan kosong yang intens, Long King Hun menggunakan serangan sebagai pertahanan dan secara bertahap menang. Pada akhirnya, dia tiba-tiba melancarkan pukulan yang menakutkan dan mengirim Yang Mulia terbang. Semua orang di alam surga tahu bahwa Dewa Naga memiliki tubuh fisik yang kuat. Yang Mulia tampaknya berada dalam posisi yang dirugikan, tetapi dia sebenarnya bertahan. Pemanasan berakhir di sini. Long King Hun mencibir. Matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan aura yang sangat menakutkan muncul. Dengeng dengungan. Begitu dia selesai berbicara, Long King Hun mengaktifkan kekuatan ilahi biduknya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Akhirnya, dia berteriak, Seni surgawi. Cakar jiwa naga. Desir. Dengeng dengungan. Cakar energi mengerikan yang panjangnya ratusan ribu kaki ditembakkan. Kekuatannya sangat keras dan menakutkan, dan disertai dengan suara yang kuat dan memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan yang runtuh terguncang menjadi ketiadaan. Begitu Yang Mulia menstabilkan tubuhnya, dia melihat cakar energi emas yang menakutkan dengan tatapan dingin. Seni surgawi hanya sekuat ini. Long King Hun, apakah kamu meremehkanku? Yang Mulia berkata dengan dingin. Menghadapi cakar energi yang menakutkan ini, Yang Mulia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya yang merah menyala, dan telapak tangannya menghadap cakar energi yang melesat ke arahnya. Merusak. Yang Mulia tiba-tiba berteriak. Saat dia menekuk telapak tangannya, energi tak berbentuk dan menakutkan keluar. Gemuruh. Dengeng dengungan. Detik berikutnya, cakar energi mengerikan yang melesat ke arahnya tiba-tiba meledak. Riak energi yang mengerikan menyaputan Pak Ampun, menghancurkan kehampaan dengan gila-gilaan. Baru saja, itu adalah Kekuatan tersembunyi. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Long Ji tersenyum tipis. Tuan muda memiliki penglihatan yang bagus. Itu memang kekuatan tersembunyi. Yang Mulia dari kuil surgawi telah meningkat pesat dalam beberapa tahun ini. Long King Hun, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghadapiku dengan kemampuan kecilmu ini, maka kamu sedang melamun. Yang Mulia berkata dengan dingin. Sikapnya yang tinggi dan perkasa penuh dengan aura mendominasi seorang ahli. Sebuah kekuatan tersembunyi mampu menghancurkan seni surgawi Long King Hun. Dapat dilihat betapa kuatnya Yang Mulia. Long King Hun mengangkat bahu dan mencibir. Aku suka orang sepertimu yang suka menyombongkan diri. 1307 Wajah Yang Mulia menjadi lebih suram, dan niat membunuhnya langsung berlipat ganda. Aku akan membiarkanmu melihat jarak di antara kita. Yang Mulia berkata dengan dingin. Suaranya menusuk tulang, seolah berasal dari neraka, membuat hati seseorang bergetar. Oh, apakah begitu? Saya sangat menantikannya. Long King Hun berkata tanpa rasa takut, dan niat bertarung yang kuat muncul. Seni abadi, langit mendalam Douluo. Yang Mulia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Dengeng dengungan. Saat Yang Mulia berteriak, aura menakutkannya melonjak dengan cepat. Nyala api yang terang membubung ke langit, mengembun menjadi pusaran mengerikan yang lebarnya puluhan ribu kaki. Aura Yang Mulia menerobos ke alam Kaisar Surgawi ke-9 dalam sekejap mata. Seni abadi yang dapat meningkatkan kekuatan. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Kaisar langit ke-9, Jiang Yuya dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan. Kekuatan mengerikan seperti itu telah melampaui imajinasi mereka. Transformasi Dewa Naga, Long King Hun berteriak, dan aura mengerikan meledak. Transformasi Dewa Naga, Feng Wuchen berkata dengan heran. Tuan Muda, Transformasi Dewa Naga adalah harta klan Dewa Naga kami. Itu dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang, dan seseorang hanya dapat mengolahnya setelah mencapai alam Kaisar Surgawi pertama. Terlebih lagi, ini sangat sulit. Kami telah berkultivasi selama banyak hal. Tahun, tapi kami hanya memahami sedikit. Hanya ada enam orang di klan yang dapat sepenuhnya mengeluarkan potensi transformasi Dewa Naga. Long Ji berkata dengan hormat. Enam orang. Feng Wuchen memandang Long Ji dengan kaget dan berkata, apakah transformasi Dewa Naga begitu kuat? Long Ji berkata dengan hormat, itu benar, kakak Long King Hun juga tidak sepenuhnya memahami transformasi Dewa Naga. Mengaum. Raungan naga yang menggemparkan bumi bergema di langit dan bumi, mengintimidasi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Aura Long King Hun juga melonjak tajam saat ini. Dalam beberapa kedipan mata, dia menerobos ke alam Kaisar Langit ke-9. Dua energi menakutkan menyebar, seolah-olah seluruh alam Surgawi berguncang. Bukan hanya kamu yang bisa meningkatkan kekuatan bertarungku. Aku sudah memahami transformasi Dewa Naga dari Dewa Naga. Long King Hun mencibir dengan bangga, matanya penuh percaya diri. Transformasi Dewa Naga, Yang Mulia sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi serius. Dia jelas mengetahui kekuatan transformasi Dewa Naga. Yang Mulia, Ayo, Long King Hun berteriak. Niat bertarungnya melonjak ke langit saat dia bergegas keluar dengan panik. Auranya sangat agung, dan tekanan yang menakutkan menyebabkan semua orang terengah-engah. Seni abadi, Tinju Dewa Naga tertinggi. Long King Hun meraung saat dia menembak. Energi mengerikan berkumpul di tinjunya, dipenuhi aura kematian. Ledakan. Berdengung. Long King Hun meninju dari jauh. Sebuah pesawat ulang alik cahaya kemasan yang panjangnya puluhan ribu kaki ditembakkan. Itu adalah serangan yang ganas. Dalam kehampaan yang redup, itu seperti naga panjang yang dipenuhi aura penghancur. Seni abadi. Sembilan telapak api li yang mendalam. Yang Mulia mengeluarkan suara gemuruh saat dia mengaktifkan kekuatan ilahi astral surgawinya dengan sekuat tenaga. Energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya saat dia menyerang tanpa ragu-ragu. Desir. Berdengung. Jejak telapak tangan berapi-api yang panjangnya puluhan ribu kaki terlontar. Angin yang diciptakan oleh telapak tangan bersiul dan mengguncang langit dan bumi. Semua orang melihat dua energi destruktif dalam kehampaan dengan ngeri. Tekanan yang mengerikan itu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Gemuruh. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua energi destruktif itu bertabrakan dan meledak. Riak energi yang lebih destruktif pun terjadi secara tidak hati-hati saat lingkaran energi berkembang pesat. Di bawah kekuatan penuh tabrakan, Long King Hun dan Yang Mulia keduanya dikirim terbang. Kemudian, mereka ditelan oleh riak energi yang menyebar. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu seperti akhir dunia. Ha! Raungan marah Long King Hun tiba-tiba datang dari riak energi yang menakutkan. Badai yang mengerikan melanda dan secara paksa membubarkan riak energi. Yang Mulia melambaikan tangannya dan riak energinya juga tersebar. Luar biasa! Lagi, Long King Hun meraung. Dia dipenuhi dengan semangat juang dan sangat bersemangat. Seni abadi. Segel ilahi sembilan naga. Long King Hun mengaktifkan kekuatan ilahi astral surgawinya dengan sekuat tenaga saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang keras, segel energi emas yang panjangnya puluhan ribu kaki terbentuk. Long King Hun ingin bertemu kekuatan dengan kekuatan untuk melihat siapa yang lebih kuat. Long King Hun melambaikan tangannya dan segel energi yang sangat menakutkan berubah menjadi naga emas yang terbang keluar. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi dunia yang gelap dan menunjukkan keagungan para dewa naga. Seni abadi. Pedang darah campuran. Yang Mulia tidak takut. Jika Long King Hun ingin menghadapi kekerasan dengan kekerasan, dia tidak mundur. Dia menggunakan seni abadi yang kuat tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Of. Berdengung. Energi mengerikan itu bertabrakan lagi dan meledak. Tapi kali ini, kekuatannya jelas lebih menakutkan. Di saat yang sama, keduanya muntah darah dan terlempar. Long King Hun sudah sangat kuat. Yang Mulia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak bisa menekan Long King Hun dengan kekuatan penuhnya. Yang Mulia terluka. Kaisar Langit Kematian berkata dengan ketakutan. Suaranya bergetar. Kekuatan Long King Hun benar-benar menakutkan. Jika Long Mitian datang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kaisar Surgawi abadi berkata dengan ketakutan. Kemanapun riak energi yang mengerikan itu berlalu, kehampaan yang runtuh berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan destruktif mencapai tingkat yang baru. Meneguk. Melihat pertempuran sengit dan kekuatan yang menakutkan, delapan Kaisar Surgawi juga ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas. Ketika riak energi menghilang, hanya sosok yang Mulia yang terlihat di kehampaan. Long King Hun telah menghilang. Wajah Yang Mulia pucat, tapi ekspresinya masih dingin. Luka-lukanya tampaknya tidak mempengaruhi dirinya. Desir. Dalam kehampaan yang tenang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sisi kiri Yang Mulia. Itu sangat mendadak sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Orang yang muncul adalah Long King Hun. Itu adalah pergeseran instan Dewa Naga. Ledakan. Saat Long King Hun muncul, dia telah mengumpulkan kekuatan yang menakutkan di telapak tangannya. Itu membawa aura destruktif dan meledak ke arah Yang Mulia. Yang Mulia segera menemuinya. Dengan ledakan, dua kekuatan menakutkan itu bentrok. Reaksimu cukup cepat. Long King Hun mencibir. Pergeseran instan mungkin bukan hal yang mustahil untuk diwaspadai. Kekuatan pergeseran instan adalah auranya yang suram. Tapi di saat yang sama, itu juga merupakan kelemahan pergeseran instan. Ia tidak memiliki aura. Yang Mulia berkata dengan dingin. Tidak ada auranya. Ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba bergetar. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari Ahli Kaisar Langit Kedelapan. Dia benar-benar bisa melihat kelemahan pergeseran instan. Medan perang dipenuhi aura energi. Tempat tanpa aura adalah lokasi pergeseran instan. Namun, sangat sulit mengendalikan lokasi tanpa aura dalam sekejap. Tidak mungkin tanpa kekuatan super. Oh, sepertinya kamu cukup paham tentang pergeseran instan Dewanaga. Long King Hun mencibir. Desir-desir-desir. Boom-boom-boom. Pergeseran instan digunakan secara berurutan. Long King Hun melancarkan serangan sengit. Namun, dimanapun Long King Hun muncul, semua serangan sengitnya diblokir oleh Yang Mulia. Seperti yang dikatakan Yang Mulia, dia telah sepenuhnya memahami kelemahan pergeseran instan. Seribu tiga ratus delapan. Pertarungan tangan kosong yang intens dimulai sekali lagi. Ledakan terdengar terus-menerus di kehampaan, dan benturan energi yang mengerikan melonjak gelombang demi gelombang. Cedera sebelumnya sama sekali tidak berpengaruh pada mereka berdua. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Dalam pertempuran intensitas tinggi, setiap tabrakan sengit memiliki dampak yang kuat pada hati para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran delapan Kaisar Langit sangat menghancurkan. Terkadang pertarungan tangan kosong yang sengit, terkadang pertarungan sengit. Seluruh proses adalah konfrontasi dengan kekuatan ilahi, dan pertempuran itu sangat sengit. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Long King Hun dan prajurit terhormat secara bertahap melemah, dan luka mereka berangsur-angsur memburuk. Pertarungan sengit itu seimbang, dan tidak ada yang bisa menekan satu sama lain. Tampaknya prajurit terhormat tidak bisa mengalahkan Long King Hun, dan kekuatan Long King Hun memang meningkat pesat dalam beberapa tahun ini. Tuan Gui Gu mengerutkan kening, dan jejak niat membunuh yang tak terlihat muncul di mata lamanya. Kekuatan suci Long King Hun terkuras abis, dan luka-lukanya berangsur-angsur memburuk. Tuan Gui Gu sudah mempunyai niat untuk membunuh. Apakah kamu ingin menyerang secara diam-diam? Feng Wu Chen sedikit mengernyit, dan niat membunuh yang tak terlihat di mata Tuan Gui Gu diperhatikan oleh Feng Wu Chen. Menatap Long King Hun dengan ganas, Tuan Gui Gu tiba-tiba bergerak, dan hendak menembak. Feng Wu Chen melirik ke arah Tuan Gui Gu, dan kekuatan jiwa yang kuat dan sombong terkondensasi di telapak tangannya, dan mencibir, Saya telah lama mendengar bahwa Tuan Gui Gu adalah alkemis terkuat di alam surga, dan kekuatan jiwa Anda telah mencapai dunia kesempurnaan. Saya ingin mencoba. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, wajah Tuan Gui Gu menjadi gelap, dan dia harus berhenti. Mata Long Ji berkilat dingin, dan mengerutkan kening, apakah makhluk tua ini ingin menyerang secara diam-diam? Anak ini, Tuan Gui Gu menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Tuan Gui Gu. Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Saat itu di rumah abadi guru surgawi, Feng Wu Chen telah bertarung dengan Tuan Gui Gu. Saat itu, kekuatan jiwa Feng Wu Chen masih bisa menekan Tuan Gui Gu, apalagi sekarang. Feng Wu Chen menantangnya di depan banyak orang. Bagaimana mungkin Tuan Gui Gu, yang terkenal di alam surga, tidak menerimanya? Kekuatan jiwa Tuan Gui Gu berada di atas patua. Saya khawatir dia tidak akan kalah dari KCKG. Jiang Yuya mengerutkan kening. Jiang Yuya mengenal Tuan Gui Gu dengan baik. Pada titik ini, Jiang Yuya melirik susuan dan menemukan bahwa susuan tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Apakah yang kamu maksud adalah alkimia? Tuan Gui Gu bertanya, dan kekuatan jiwa yang besar dan kuat diaktifkan. Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dan berkata dengan percaya diri, Tentu saja ini adalah kompetisi kekuatan jiwa. Dalam hal alkimia, kamu bukanlah lawan saya. Begitu Feng Wu Chen mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Feng Wu Chen sebenarnya berkata bahwa Tuan Gui Gu bukanlah tandingannya dalam bidang alkimia. Seberapa sombongnya dia? Kita harus tahu bahwa Master Gui Gu adalah seorang alkemis top di alam surga. Dia telah mencapai tingkat surga abadi dan merupakan alkemis paling menjanjikan untuk masuk ke tingkat ilahi. Di depan seorang alkemis yang begitu kuat, Feng Wu Chen berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Sombong, wajah Tuan Gui Gu berubah muram, tapi dia hanya mengucapkan tiga kata. Dia terlalu terkejut untuk mengatakan hal lain. Hai! Semua orang yang hadir menghirup udara dingin satu demi satu dengan ngeri. Mereka melebarkan mata karena terkejut, dan gelombang mengerikan melonjak di hati mereka. Satu, Pil melalui pikiran. Formasi Pil dengan pikiran. Susuan sangat terkejut dan berseru berulang kali, benar-benar melupakan dirinya sendiri. Alkemis tingkat ilahi. Alkemis tingkat ilahi. Jiang Yuya berseru kaget. Bagaimana ini mungkin, Pil melalui pikiran, dia sebenarnya adalah alkemis tingkat ilahi. Tuan Muda, Liu Uya, dan banyak guru prasasti lainnya sangat ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Feng Wu Chen tidak hanya memiliki pencapaian yang mengerikan dalam master prasasti, tetapi juga dalam alkimia. Bukan hanya mereka, bahkan Tuan Gui Gu pun sangat terkejut. Dari mana Win Sado mempelajari kekuatan ilahi ini. Kultifasinya belum melangkah ke alam tingkat ilahi, tetapi ia dapat menampilkan kekuatan ilahi yang bahkan tidak dapat dipahami oleh alkemis tingkat ilahi. Wajah guru yang terhormat dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, di mata semua orang, Feng Wu Chen hanyalah monster. Jika Tuan Gui Gu berpikir kamu bisa mengalahkanku dalam alkimia, kamu bisa mencobanya. Feng Wu Chen mencibir dan menyerang tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen mengetahui tingkat kultifasi Tuan Gui Gu dengan sangat baik, dan karena itu, Feng Wu Chen ingin menyerangnya. Tuan Gui Gu berkata dengan suara muram, patua mengakui bahwa dia tidak dapat membuat Pil melalui pikiran. Sambil berbicara, Tuan Gui Gu terus mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa yang besar meledak. Tuan Gui Gu melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan memimpin serangan. Tuan Gui Gu menyerang dengan sekuat tenaga, dan dia tidak berani meremehkan lawannya kali ini. Huh, Feng Wu Chen mencibir dengan nada menghina. Dia menjentikan jarinya, dan kekuatan jiwa sombong yang terkondensasi di tangannya keluar. Itu megah, seperti seekor naga yang muncul dari laut. Merasakan kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang mendominasi, wajah Tuan Gui Gu tiba-tiba berubah. Apa? Kekuatan jiwa macam apa ini? Jiang Yuya tiba-tiba berseru. Wajah susuan langsung dipenuhi ketakutan, kekuatan jiwa tingkat ilahi. Yang Song Ching berkata dengan ngeri, Win Sado masih menyembunyikan kekuatan jiwanya. Ini sudah melampaui alam surga abadi. Banyak master prasasti dari asosiasi prasasti yang ketakutan karena kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang menakutkan. Ledakan. Engah. Dua kekuatan jiwa yang menakutkan bertabrakan dalam sekejap mata, dan ledakan keras terdengar. Wajah Tuan Gui Gu berubah drastis, lalu dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia hampir jatuh dari langit. Dalam tabrakan langsung, Tuan Gui Gu terluka parah di tempat. Tuan Gui Gu terkejut, bagaimana kekuatan jiwa anak nakal ini bisa menjadi begitu kuat. Feng Wu Chen hampir tidak bisa menekan Tuan Gui Gu di rumah abadi guru surgawi, tapi sekarang dia bisa menghancurkan Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu, Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya terkejut. Tuan Gui Gu, yang terhormat, yang berada di tengah pertempuran sengit, terkejut dan menoleh. Huh, khawatirkan dirimu sendiri, Long King Hun mencibir. Sementara yang terhormat tidak memperhatikan, Long King Hun mengambil kesempatan itu dan menyerang dengan kejam dengan telapak tangannya. Oh tidak, wajah yang terhormat berubah. Ledakan. Engah. Telapak tangan Long King Hun mengenai dada yang mulia, dan dengan ledakan keras, yang mulia memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Berengsek, saya terlalu ceroboh, yang terhormat mengertakan gigi. Telapak tangan Long King Hun sangat menakutkan, dan itu menyebabkan cedera yang mulia semakin parah. Sangat terhormat. Ekspresi delapan Kaisar Langit berubah lagi, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Tubuh jiwa Tuan Gui Gu terluka parah oleh Feng Wu Chen, dan yang terhormat terluka parah oleh Long King Hun. Sekarang, hanya delapan Kaisar Langit yang tersisa, dan mereka tidak berdaya melawan Dewa Naga. Delapan Kaisar Surgawi, yang sombong beberapa saat yang lalu, kini gemetar ketakutan. 1309 Kekuatan jiwa Tuan Muda benar-benar kuat, hingga mampu melukai Gui Gu dengan parah. Long King Hun memuji. Dia diam-diam kagum dengan kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang menakutkan. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Muda berada pada level ilahi. Gui Gu tidak beruntung bertemu Tuan Muda. Long Ji tertawa gembira. Diam-diam dia terkejut karena Feng Wu Chen memiliki alam kultifasi yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Tuan Muda, bunuh makhluk tua itu. Kata salah satu Dewa Naga. Itu benar. Tuan Muda, bunuh dia. Orang tua ini sangat ambisius dan benar-benar orang jahat. Dia harus dibunuh. Orang lain berteriak dengan marah. Tuan Muda, lakukanlah. Long Ji, bunuh delapan Kaisar Langit. Aku akan membunuh yang mulia. Long King Hun berteriak dan hendak bergegas keluar. Bayangan angin. Beraninya kamu. Jangan lupa Dong Huang Yue masih di tanganku. Jika berani bergerak, tunggu saja untuk mengambil jenazahnya. Kaisar Roh yang ketakutan berteriak dengan marah ketika dia ingat bahwa dia masih memiliki sandera di tangannya. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, tunggu sebentar. Dong Huang Yue, Long King Hun dan yang lainnya mengerutkan kening. Sejak Feng Wuchen berbicara, Long King Hun dan yang lainnya tidak berani bergerak. Kaisar Roh, terima kasih atas pengingatmu. Dong Huang Yue berada di penjara istana Kaisar Roh Ilahi. Long Ji, aku harus merepotkanmu untuk menyelamatkannya. Kata Feng Wuchen, dengan kultifasi Long Ji yang menakutkan, menyelamatkan Dong Huang Yue semudah membalik tangannya. Anda, Kaisar Roh sangat marah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Ya, Tuan Muda, Tuan Muda, Long Ji berkata dengan hormat. Sambil berpikir, dia menghilang tanpa jejak dengan teleportasi. Long King Hun, awasi yang mulia. Kami akan bergerak setelah menyelamatkannya. Feng Wuchen melanjutkan. Tidak masalah. Long King Hun mencibir dan menatap yang mulia yang terluka parah. Yang mulia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menekan aliran darah di tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, Winsado, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan dikalahkan dengan mudah? Luka Long King Hun tidak ringan, apa menurutmu dia bisa membunuhku? Long King Hun mencibir, Yang mulia, mengapa kita tidak terus berjuang? Saya tahu Anda belum menggunakan harta ajaib Anda. Kebetulan saya baru saja memperoleh pedang abadi tingkat surgawi. Saya ingin menguji kekuatannya. Saat dia berbicara, Long King Hun melambaikan tangannya, dan pedang panjang bagus yang memancarkan cahaya dingin samar muncul entah dari mana. Begitu pedang abadi tingkat abadi surga muncul, aura Long King Hun meroket, dan niat pedang yang menggetarkan jiwa tersapu seperti badai. Para tetua dan pelindung belum keluar dari pengasingan. Bahkan jika kita bisa mengalahkan Long King Hun dalam pertempuran hari ini, aku khawatir kita tidak akan bisa membunuh Feng Ying. Tuan Gui Gu terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Titik. Saya khawatir para ahli dewa naga akan datang untuk mendukung kami kapan saja. Yang mulia mengerutkan kening dan berpikir. Jelas sekali bahwa mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Feng Wu Chen. Apa? Apakah yang mulia tidak punya nyali? Long King Hun bertanya sambil mencibir, ekspresi jijik di wajahnya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Jika kita terus bertarung, itu akan sangat merugikan kita. Tuan Gui Gu buru-buru mengirimkan suaranya. Tuan Gui Gu, apakah Anda punya ide? Yang mulia mengirimkan suaranya. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Long King Hun ketika dia terluka parah. Tuan Gui Gu mentransmisikan suaranya, patua memanggil peri Yu Yan. Di pihak Feng Wu Chen, Long Ji tidak berhasil menyelamatkannya, jadi Long King Hun dan yang lainnya tidak melakukan apapun. Bagi Long Ji, menuju ke Istana Kaisar Roh Ilahi hanyalah sekejap mata. Dalam sekejap mata, Long Ji telah muncul di atas Istana Kaisar Roh Ilahi, dan aura mengerikannya dengan kejam menekan para ahli dari Istana Kaisar Roh Ilahi. Kaisar Langit ke-6, di Istana Kaisar Roh Ilahi, ekspresi Gu Xing Feng berubah drastis. Para tetua dan para petinggi Istana Ilahi merasa sangat ketakutan, dan mereka bergegas keluar dari Istana mereka dengan panik. Dewa Naga, Long Ji, melihat orang yang datang, Gu Xing Feng sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Menghadapi ahli yang begitu menakutkan, Gu Xing Feng tidak berani melawan sama sekali. Naga, Dewa Naga, seluruh Istana Kaisar Roh Ilahi dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa. Di mana Dong Huang Yue, serahkan dia dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Long Ji berkata dengan dingin, dan aura menakutkannya turun dari langit. Of, of, of. Di bawah aura mengerikan Long Ji, Gu Xing Feng, ketiga tetua dan ahli Istana Ilahi semuanya memuntahkan darah, dan mereka jatuh ke tanah. Inilah betapa menakutkannya Kaisar Langit Kenam. Hanya dengan auranya, dia bisa melukai Gu Xing Feng dan yang lainnya. Cepat, bawa Dong Huang Yue keluar, seorang penatua berteriak ketakutan dan panik. Segera, seorang penjaga membawa Dong Huang Yue keluar dengan sikap takut dan penuh hormat. Dong, Dong Huang Yue ada di sini, penjaga itu berkata dengan ketakutan, dan dia langsung jatuh ke tanah. Long Ji menarik kembali auranya dan menatap Dong Huang Yue. Dia bertanya, kamu adalah Dong Huang Yue. Aku, aku, siapa kamu? Dong Huang Yue memandang Long Ji dengan ketakutan. Dong Huang Yue tidak bodoh. Ketika dia melihat ketakutan di wajah Gu Xing Feng dan yang lainnya, dia menduga Long Ji sangat menakutkan. Terlebih lagi, aura barusan telah membuat Dong Huang Yue ketakutan. Aku harap kalian tidak berbohong kepadaku. Jika tidak, aku akan membasu Istana Ilahi Raja Rohmu dengan darah. Long Ji berbicara dengan dingin. Sebelum suaranya memudar, dia sudah muncul di samping Dong Huang Yue. Dia meraih Dong Huang Yue dan berkedip lagi, menghilang dalam sekejap mata. Ketika Long Ji muncul lagi, dia sudah berada di udara di atas asosiasi prasasti. Tuan muda, Dong Huang Yue ada di sini. Long Ji melaporkan dengan hormat. Menguasai, kupikir aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi seumur hidup ini. Saya sangat takut. Saat melihat Feng Wu Chen, Dong Huang Yue dengan bersemangat bergegas mendekat sambil air mata mengalir di wajahnya. Long Ji, terima kasih banyak. Feng Wu Chen benar-benar merasa nyaman sekarang. Di saat yang sama, dia buru-buru menghibur Dong Huang Yue. Long Ji berkata, Tuan muda terlalu sopan. Pada saat ini, telapak tangan Tuan Gui Gu yang layu tiba-tiba saling bertautan. Selanjutnya, retakan hitam pekat muncul di sampingnya, dan aura menakutkan terpancar dari retakan tersebut. Memanggil seorang ahli, Long King Hun dengan dingin tertawa dan tidak menghentikannya. Sosok cantik muncul dari celah hitam pekat. Dia adalah Kaisar Surgawi dan basis budidayanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat 6. Kekuatannya sangat menakutkan dan setara dengan Long Ji. Feng Wu Chen telah melihat sosok cantik yang keluar dari celah sebelumnya. Itu tidak lain adalah Peri Yu Yan yang sedang memainkan sitar. Itu dia. Feng Wu Chen mengenali Peri Yu Yan dengan sekali pandang. Dia berseru dalam hatinya, saya tidak menyangka dia berada di alam Kaisar Surgawi tingkat 6. Setelah merasakan tatapan heran Feng Wu Chen, senyuman memesona muncul di wajah cantik Peri Yu Yan. Saya memberikan penghormatan kepada Paragon Tertinggi dan Tuan Gui Gu. Peri Yu Yan dengan hormat membungkuk. Tunda mereka, perintah Tuan Gui Gu. Ya, Peri Yu Yan dengan hormat menerima perintah itu. Feng Wu Chen merenung dalam hati, jadi dia adalah bawahan Tuan Gui Gu. Bukan suatu kebetulan kita bertemu saat itu. Kemunculannya mungkin karena dia ingin menyelidiki identitasku. Melihat Peri Yu Yan lagi, Feng Wu Chen menduga Tuan Gui Gu telah mengirimnya untuk menyelidiki latar belakangnya. Peri Yu Yan melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan sitar muncul dalam sekejap. Setelah itu, dia mengaktifkan Asura Divine Power miliknya dan memainkan nada yang aneh. Gelombang-gelombang suara berwarna ungu bergulung seperti ombak laut. Gelombang suara yang aneh tersebut membuat orang yang mendengarnya merasa pusing dan terganggu. Ini adalah lagu nafsu. Ekspresi Long King Hun berubah. 1310 Tuan Muda, tutup pendengaranmu. Long King Hun dengan cepat mengingatkan. Feng Wu Chen sudah merasa pusing dan tidak nyaman. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Semua penggarap di asosiasi prasasti terpengaruh oleh lagu tersebut. Mereka yang lebih lemah sudah pingsan. Tidak ada yang menyangka Peri Yu Yan akan memainkan lagu cinta. Energi gelombang suara Kaisar Langit tingkat 6 sangat menakutkan. Meskipun tidak membahayakan siapapun, bahkan Kaisar Langit tingkat 8 yang kuat, Long King Hun tidak dapat menahan gelombang suara dan merasa pusing. Harus diakui bahwa lagu Peri Yu Yan sangat kuat. Long King Hun dan yang lainnya tidak dapat melawan dalam situasi berbahaya seperti ini. Yang Mulia, bunuh mereka sekarang. Kaisar Langit abadi berkata dengan cepat. Segera mundur. Perintah Yang Mulia, dia sangat tegas dan tidak ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Long King Hun dan yang lainnya. Mundur. Delapan Kaisar Langit terkejut. Mengapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang? Tuan Gui Gu, ayo pergi. Yang Mulia tidak menjawab tetapi berkata kepada Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu memandang Yang Mulia dan sepertinya sudah menebak kekhawatiran Yang Mulia. Dia menganggup dan mereka berdua pergi. Ini, ada apa dengan Yang Mulia? Kaisar Kematian Surgawi dan yang lainnya bingung. Namun pada akhirnya, delapan Kaisar Langit mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Long King Hun dan yang lainnya terpengaruh oleh gelombang suara dan tidak dapat menghentikan Yang Mulia dan yang lainnya untuk melarikan diri. Yang Mulia tidak bodoh. Dari awal hingga akhir, Long Mitian Sang Dewa Naga tidak muncul. Jika dia menyerang, dia pasti akan mati. Jika dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah Yang Terhormat, Tuan Gui Gu dan delapan Kaisar Langit pergi, Peri Yu Yan berhenti bermain. Perlahan, semua orang pulih, namun mereka masih merasa sedikit pusing. Long King Hun menggelengkan kepalanya dan berkata, lagu yang sangat kuat. Bahkan aku tidak tahan. Tidak masuk akal, Long Ji mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia menatap tajam ke arah Peri Yu Yan dan berteriak dengan marah, penyihir. Mati. Berhenti. Feng Wuchen segera menghentikannya. Long Ji bertanya, Tuan Muda, mengapa kamu tidak membunuhnya? Peri Yu Yan telah ikut campur, memberikan Yang Mulia dan Tuan Gui Gu kesempatan untuk melarikan diri. Benar, mereka seharusnya membunuh Peri Yu Yan. Dia pernah punya kesempatan untuk membunuhku, tapi ternyata tidak. Feng Wuchen berkata sambil menatap Peri Yu Yan. Feng Wuchen berkata, Rasur Gawi itu korup dan korup. Mengapa Anda masih ingin membantu mereka? Kau benar, Megres dari suku Dewa memang mesum. Sejujurnya, aku juga tidak menyukainya. Namun, Megres dari suku Dewa ada karena suatu alasan. Jika Megres dari suku Dewa runtuh, alam surga pasti akan turun. Kedalam kekacauan, akan ada lebih banyak korban jiwa, kata Peri Yu Yan lembut. Omong kosong. Long King Hun berteriak dengan dingin, otoritas surgawi dari ras Dewa menindas orang-orang di alam surga secara tidak masuk akal dan memperlakukan mereka sebagai budak. Jika otoritas surgawi seperti itu tidak dapat memberi manfaat bagi alam surga, apa gunanya? Long Ji berteriak dengan marah, Itu benar. Yang Mulia surgawi itu ambisius dan jahat, namun Anda berkolusi dengannya. Di mana hati nuranimu? Megres dari suku Dewa adalah yang tertinggi. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya, jawab Peri Yu Yan dengan tenang. Peri Yu Yan, lain kali kita bertemu, kita akan menjadi musuh. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Identitasmu sungguh mengejutkanku. Saat itu, aku hanya menduga bahwa kamu berasal dari Dewa Naga. Aku tidak menyangka kamu adalah Tuan Muda Dewa Naga. Dengan identitas yang begitu mulia, kami memang musuh. Peri Yu Yan berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, sosok cantik Peri Yu Yan melintas dan pergi. Tuan Muda, apakah kita membiarkan dia pergi begitu saja? Long Ji bertanya. Halangan Peri Yu Yan membuat yang mulia, Tuan Gui Gu, dan Delapan Kaisar Langit Agung bisa melarikan diri. Long Ji jelas tidak senang. Kali ini, selain melindungi Feng Wuchen, misi mereka adalah membunuh Delapan Kaisar Langit Agung. Feng Wuchen berkata, akan ada peluang. Tuan Muda benar, akan ada peluang di masa depan. Terlebih lagi, Delapan Kaisar Langit Agung bukanlah ancaman bagi kita. Kata Long King Hun. Di saat yang sama, dia menatap Long Ji. Saudara Hun, identitas Tuan Muda telah terungkap. Yang mulia dan yang lainnya pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkan Tuan Muda. Tuan Muda akan berada dalam bahaya yang lebih besar di masa depan. Seseorang berkata, itu tergantung apakah mereka memiliki kemampuan. Long King Hun tersenyum tidak setuju. Long King Hun, lukamu tidak ringan. Kembalilah dan pulihkan dulu. Kalian juga kembali. Terima kasih atas bantuanmu. Feng Wuchen memandang Long King Hun dan yang lainnya dan berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Muda, Anda terlalu baik. Melindungi Tuan Muda adalah tugas kami. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Long King Hun berkata dengan hormat. Hari ini, setelah menyaksikan alam menakutkan Tuan Muda, kami semua kagum. Bahkan alam tetua agung tidak setinggi alam Tuan Muda. Tingkat ilahi adalah alam legendaris. Long Ji melanjutkan sambil tersenyum. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Saya belum berada di tingkat ilahi. Saya hanya berada di tingkat bawaan. Tuan Muda, Anda tidak harus rendah hati. Long Ji tersenyum. Tuan Muda, hati-hati. Presiden Bai, Tuan Istana Su, selamat tinggal. Kata Long King Hun. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Yuya dan Su Suan dan pergi bersama Long Ji dan yang lainnya. Setelah Long King Hun dan yang lainnya pergi, Feng Wuchen dan Kaisar Api Es turun ke alunan. Alun Asosiasi Prasasti. Pada saat ini, semua orang terbangun dari kebodohan mereka. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Bahkan Jiang Yuya dan ketiga tetua agung sangat hormat. Belum lagi Feng Wuchen adalah Tuan Muda Klan Naga Ilahi. Fakta bahwa Feng Wuchen telah menghancurkan alkemis papan atas Tuan Gui Gu tanpa ampun sudah cukup untuk membuat mereka menghormatinya. Saya harap Anda dapat merahasiakan identitas saya. Saya tidak ingin terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Feng Wuchen memandang Jiang Yuya dan yang lainnya dan berkata, Ya, kami tidak akan mengungkapkan identitas Tuan Muda Dewa Naga. Jiang Yuya dan yang lainnya buru-buru menjawab dengan hormat. Ice Flame Emperor, terima kasih telah mempertaruhkan nyawamu untuk membantu. Obat mujarab ini dapat membantumu mencapai tahap tengah alam Kaisar Surgawi. Feng Wuchen berkata dengan penuh terima kasih kepada Kaisar Api Es dan menyerahkan ramuan tingkat abadi surga kepadanya. Terima, terima kasih, Tuan Muda Dewa Naga. Kaisar Api Es merasa tersanjung dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Kaisar Api Es tahu bahwa meskipun ramuan tingkat abadi surga adalah harta yang tak ternilai harganya, itu tidak berharga bagi seorang alkemis menakutkan seperti Feng Wuchen. Kalau tidak, Kaisar Api Es tidak akan berani menerimanya begitu saja. Ya Tuhan, ramuan tingkat abadi surga diberikan begitu saja. Bayangan angin? Tidak, Tuan Muda Dewa Naga memiliki alam alkimia yang menakutkan. Saya benar-benar ingin ramuan kelas bawaan menerobos kultivasi saya. Kalau saja aku bisa mengetahui seorang alkemis tingkat ilahi. Aku tidak perlu khawatir tentang ramuan yang kuat. Melihat bahwa ramuan tingkat abadi surga diberikan kepada Kaisar Api Es, para penggarap yang hadir sangat iri. Banyak pembudidaya yang ingin meningkatkan budidaya mereka. Eliksir sangat menggoda bagi mereka. Ada alkemis tingkat ilahi di depan mereka. Semua orang ingin menjilatnya. Terima kasih.